Hai gengs welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka di kopi-kopi ala-ala suka-suka suka-suka saya tentunya ini akan bahas apa ini yang jelas saya nggak akan bikin kopi Hai yang jelas yang saya akan bahas adalah karena sering banget ketika membuat kopi ada yang PM ke IG saya bertanya kopi apa sih yang cocok buat bikin espresso kopi susu gitu ya banyak banyak banget pertanyaan itu mungkin sebenarnya saya pengen bahas semua range kopi yang saya punya dengan beberapa varian roastingnya dari light light medium 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 to dark akan sampai mentah juga saya punya medium to dark lalu dark dan level-level sampai super dark jadi kalau super dark dark itu biasa saya punya ada di Starbucks ya itu diantara semua roasting Starbucks yang paling gosong yang selalu saya beli maksudnya Starbucks itu levelnya memang selalu paling hitam paling-paling gosong diantara restore-restore yang lainnya nah saya selalu jawab sih kalau ada pertanyaan itu memang agak susah mengapa menjawab dengan kata-kata mungkin kali ini saya akan menjawab dengan si menunjukkan aja dengan menunjukkan dan ini sama-sama kopi dari Sumatra nih yang Quintino Sumatra Mellow ada Gayo ada Mendeling blendnya full Arabica lalu Sumatra Signature blend saya nggak tahu nih blendnya apa aja lalu ada Sumatra juga Sumatra Bali punya si workas dia roastingannya di jadi kalau ngomongin roastingan full Arabica bisa dibikin kopi susu blend Arabica dan Robusta bisa dibikin susu yang ini nggak bisa dibikin susu nah ini ini susunannya nah oke sebenarnya sederhana sih kalau kalian nggak roasting sendiri kalian misalkan beli cukup melihat dari warnanya aja kalian udah bisa menentukan apakah kopi ini bisa dibikin kopi susu atau enggak itu aja ini hal sederhana banget nih ya yang saya punya lightingnya terlalu strong tapi udah agak sore-an ini full Arabica bisa dibikin kopi susu dan ini Signature blend dari si Luther ini nggak bisa dibikin kopi susu bahkan diminum biasa aja asem lalu ini roastingan si workas sangat bisa banget dibikin kopi susu Arabica nya 70% Robusta nya 30% Hai bisa banget dibikin kopi susu dan dia berminyak karakternya keren banget enak rasanya jadi dari warna sebenarnya kalian udah bisa menentukan kopi kalian yang beli itu bisa dibikin kopi susu atau enggak dari warnanya udah cukup kalaupun misalkan ini ada pertanyaan si Sumatra Mandeling ini Sumatra Signature blend ini eh kalau si basicnya light kayak gini lalu dikasih Robusta misalkan dia 70% dengan light seperti ini lalu Robusta nya katakanlah 30% apakah layak untuk dibikin kopi susu kalau roastingan kayak ini saya jawab sih enggak bisa dibikin kopi susu kecuali kalian mau kopi susu yang rasanya asem ya silahkan sementara orang Indonesia adalah karakternya peminum karakter orang Indonesia itu adalah karakter yang enggak suka kopi asem dimanapun percaya deh once kopinya asem kalian akan pasti nih nggak enak apalagi nanti udah dicampur susu makin asem lagi apalagi nanti kalau dicampur gula makin asem lagi apalagi nanti dicampur sama kopi eh susu kental manis aduh itu lebih asem lagi jadi dari warna udah kelihatannya jadi pertanyaan kalian tentang kopi apa yang bisa dibikin kopi susu apakah Arabica bisa dibikin kopi susu bisa Apakah Arabica robusta dibikin kopi susu bisa Apakah kopi susu dibikin dari single origin aja bisa banget karena nanti saya akan membahas tentang si Quintinos yang saya punya Thoraja itu saya akan bikin kopi susu dari satu single origin bisa dipikin kopi susu dia roastingan yang segelap ini Thoraja itu terkenal asem dan saya nggak suka Thoraja sebenarnya karena asemnya lumayan tapi karena dia roastingannya gelap dark kalau menurut saya sih dark dia bisa dibikin kopi susu gitu ini sementara azan dulu ya saya stop dulu nanti saya lanjutin oke ini sebenarnya saya nggak mau bahas tentang si roastingan ini karena ini hal basic banget buat yang doyan kopi basic banget yang perlu diketahui selain mengetahui jenis-jenis single origin dan robusta di Indonesia ataupun di luar Indonesia dan single-single origin di luar Indonesia sana kayak dari Amerika Latin India dan lain-lainnya itu sebenarnya basic yang harus kita ketahui sebelum kita menikmati kopi kecuali kalau kalian yang minum aja gelap ada teman saya yang gelap aja gitu kalau dibikin kopi nggak pernah nanya kopi apa ya simply enak dan enak udah gitu Nah tapi kalau buat kalian yang mau katakan lebih usaha setidaknya kalian harus mengenal rostering roster level roastingan supaya kalian tidak di jebak oleh roster roster atau di jebak oleh rasa kopi sendiri yang kalian bikin ini hal sederhana sih kalian bisa browsing kalau sangat basic banget roastingan tuh dibagi tiga sebenarnya light medium sama dark lalu ada orang lagi ngebagi light to medium lalu light light medium atau ada ada lagi yang superlight sih jadi superlight light light to medium 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 to dark dark dan super dark nah kalau kita lihat di Starbucks Starbucks cuman punya tiga roastingan dia ngasih tiga kategori doang sih Blown medium dan tapi Blownnya Starbucks menurut saya dia ada di level kita lihat ya dia ada di level full city full city full city itu harusnya udah medium to medium to dark ya ini level-level yang dari luar Starbucks nih ada istilah-istilah kalian harus tahu banget dari mungkin ini kadang bisa jadi patokan nih roastingannya medium atau dark meskipun beberapa orang kadang misalkan kayak gini kayak gini deh kayak gini udah dibilangnya medium padahal enggak ini basic basic roastingan yang yang lainnya juga bagi pembagiannya kayak gini kadang mungkin si siapa namanya si Sumatra blend ini ada di sini cinnamon cinnamon gitu bukan di light gitu sementara kalau si workasnya ada di dark kalau kalian beli yang Starbucks nih kalian mesti coba yang ini nih ya ini nih saya arang tapi enak sebenarnya si kopi ini Hai roastingan segitu yang basic banget itu ini yang basic medium and light medium dan dark sesimpel itu nanti di tengah-tengahnya di bagi lagi ada yang dibagi lagi sebelumnya juga ada yang dibagi lagi dengan alasan yang eh masing-masing ya kalau roaster-roaster punya alasan masing-masing eh kita nggak pernah roasting medium kita roastingnya light semua supaya karakter kopinya berasa ya silahkan aja marketnya berarti orang-orang yang suka asam gitu atau ya kita mainnya di dark soalnya ini enak buat karakter kopi susu dan mantap nampol dan lain-lainnya dia ada di sini kalau di medium tuh ya area-area mau kesini atau kesini agak bencong tapi masih enak untuk dini mati gitu jadi sangat basic banget sih menurut saya kalian masih tahu buat buka usaha ataupun mau mencoba kopi-kopi supaya Oh saya nggak perlu beli ini kalau saya nggak suka asam atau saya suka kopi susu yang mantap ya pakai blendnya 70-30 lah maksimal kalau saya 60-40 jadi 60 arabica 40 robusta maksimal jadi kalau udah 50-50 atau misalkan 40 arabica atau 50-60 robusta nya saya nggak mau sih saya nggak mau beli Nah itu hal basic banget ya Jadi kalau kopi yang light bahkan light medium dengan kopi yang basicnya asam misalkan sih si Thor aja gitu nggak akan enak juga untuk dibikin kopi susu ini sangat-sangat harus sangat basic yang harus kalian tahu sih jadi itu ya kali ini saya mau bahas tentang hal-hal yang bukan pembuatan kopi tapi sedikit knowledge yang saya tahu tentang kopi mungkin ada orang lain yang udah menjelaskan semua itu ya semua orang pasti udah pernah menjelaskan hal yang sama dan mungkin orang udah lihat tapi anyway saya belum menjelaskannya jadi saya sedikit dikasih penjelasan mungkin nanti kalau komplit nih misalkan kalau bicara tentang yang ini ya yang saya punya mungkin saya akan jembrengin dari single origin only yang light to dark dan house blend yang light to dark mungkin saya akan jembrengin dan sebenarnya ada di area mana sih kopi susu itu yang enak gitu yang jelas kalau ngomongin enak ada di area ini nih kedua ini mau pula arabica ataupun house blend itu atau triple blend for blend dan lain-lainnya dia akan ada akan selalu enak di area ini sederhana ya knowledge yang sederhana yang udah mesti kalian pahami Oke ya Reh Reh ya kita makan yuk tapi aku mau bawa laptop buat nonton ya udah bawa hati-hati nih Raka tepuk dulu eh bawa deh hati-hati Raka juga mau masuk kok aku yang bawa deh ntar pintunya dibuka nyamuknya pada masuk ya udah Raka closing dulu nanti Raka masuk bareng oke aku mau closing dulu ya Oke sampai disini ada pertanyaan silahkan tulis aja di bawah pertanyaan di bawah komen atau masuk langsung ke IG saya bisa langsung PM saya akan jawab se-se yang saya bisa kalau akan ada rekomendasi kopi yang boleh saya coba boleh direkomendasiin karena saya nggak bisa mengetahui semua roster di seluruh Indonesia mungkin ada roster-roster tidak erah yang bisa direkomendasikan dan saya coba jadi saya open aja nggak nggak terpaku pada 12 roster di Indonesia saya bebas mengeksplor kopi apa aja dengan cara apa aja selama alatnya masih ada dan roasteri apa aja enak saya bilang enak enak saya bilang nggak enak saya nggak akan membohongi lidah saya sendiri jadi kalau ini saya bilang nggak enak kena asam ini enak Sumatra mellow enak kalau Quintanos nggak pernah gagal Orcas ada beberapa roasting apa beberapa blendnya yang saya nggak cocok tapi ini software workhouse postingannya Oke semua Oke sampai ketemu di copy copy ala-ala berikutnya caware Hai Tchau Tau 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 selamat menikmati